Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Tanpa banyak publikasi, sepanjang tahun ini, Angkatan Laut Indonesia secara terus-menerus menghadirkan sejumlah kapal perang Striking Force dan memperlihatkan taji tempurnya di Ambalat Sejumlah KRI dari Armada 2, silih berganti mengawal teritori perairan Kaltara bersinergi dengan pesawat Intai dan jet tempur TNIAU Berita ini kalah seru dengan konflik di Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina dan Amerika Bulan Februari tahun ini, Malaysia memperlihatkan buku putih pertahanannya Bagaimana strategi pertahanannya 10 tahun ke depan Namun, titik perhatian kita adalah adanya tampilan peta baru teritori Malaysia dan memasukkan perairan Ambalat dalam wilayah teritori dan ZEE-nya Secara geopolitik dan geostrategis, Ambalat adalah wilayah kedaulatan Malaysia menurut buku putihnya Ketika buku putih itu terbit, sudah banyak kemajuan yang didapat dalam perkuatan militer Indonesia selama 10 tahun terakhir Tahun 2005 yang lalu, kekuatan alutsista kita tertinggal dari Malaysia Dan jiran yang satu ini karena merasa menang dalam sengketasi badan dan ligitan Lalu memperlihatkan keangkuhan militernya Berkali-kali dengan arogannya, melecehkan teritori Indonesia Bahkan ketika Presiden SBY berkunjung ke Ambalat Pesawat mereka melintas di atas kapal perang yang dinaiki RI-1 Mungkin hal tersebut yang juga menginspirasi Presiden SBY Untuk mengagendakan program Minimum Essential Force untuk perkuatan militer kita Agar tak ada lagi pelecehan yang dilakukan oleh negara persemakmuran Inggris itu terhadap Indonesia Kondisi sekarang sudah terbalik Militer kita sudah jauh mengungguli Malaysia Perolehan aset kapal perang baru kita meningkat signifikan Juga untuk matra udara dan darat kita Banyak memperoleh aset-aset berteknologi terkini Program Minimum Essential Force atau MEV Yang digagas dan dimulai sejak era Presiden SBY tahun 2009 Telah menghasilkan postur kekuatan TNI yang jauh lebih baik Sementara Malaysia hampir tidak terdengar berita memperoleh alutsista Anyar dan pergelas Pembangunan frigate Maharaja Lela kelas ruat dan terhenti Penggantian helikopter jadul Nuri tidak terlaksana Operasional jet tempur Sukhoi tidak maksimal Bahkan ada kabar satu jet tempur Sukhoinya mengalami keletihan logam Karena sering dipakai atraksi demo Persoalan getersendatan pembangunan militer Malaysia Tidak terlepas dari gaya rezim terdahulu Yang disinyalir banyak menyalahgunakan wewenang Padahal ancaman terhadap teritori Malaysia di depan mata Klaim China terhadap perairan LCS di Sabah Banyak mempermalukan kerajaan Setidaknya ada 89 kali pelanggaran yang dilakukan China Namun Malaysia tidak memberikan respon militer Alias diam saja Persoalan Sabah dengan Filipina juga mencuat belakangan ini Berdasarkan catatan sejarah Sabah bagi Filipina adalah wilayah bekas Kesultanan Sulu Ini juga merupakan ancaman dari teritori kedaulatan Malaysia Perkuatan militer Filipina saat ini Harus diantisipasi Malaysia Meski tujuan utamanya adalah Untuk menghadapi China di LCS Bisa jadi militer Filipina menjadi kekuatan penggentar untuk konflik Sabah Kelak Hampir semua negara ASEAN meningkatkan belanja militernya Sementara Malaysia tertatih-tatih melakukannya Persoalan kemelut politik di Semenanjung yang masih ruwet Menyita energi konstruktif untuk negeri serumpun itu Belum lagi letak geografi Sabah dan Ambalat yang jauh dari Semenanjung Dalam pinggai strategi militer Akan menyulitkan Malaysia Manakala terjadi konflik di Sabah dan Ambalat Indonesia punya pangkalan militer di Tanjung Pinang, Pontianak, dan Natuna Bahkan Natuna mampu melakukan blokade militer jika memang diperlukan Malaysia Semenanjung akan mengalami kesulitan dalam suplai militer ke Ambalat Manakala terjadi konflik Penyirkapan yang dilakukan 2 jet tempur F-16 TNI AU Terhadap Hercules Malaysia yang menuju ke Sarawak setahun lalu Adalah contoh soalnya Sekarang saja Malaysia mengalami kesulitan dalam distribusi kapal perang dan jet tempur Armada lautnya kekurangan kapal kombatan Bagaimana menjaga perairan Semenanjung Lalu terpotong jalur militernya ke Sabah dan Sarawak Karena ada pangkalan militer Cina di Parasel dan Spratly Serta pangkalan militer Indonesia di Natuna Makanya saat ini kehadiran armada laut Malaysia di Ambalat, Nihil Meski buku putih pertahanannya jelas memasukkan Ambalat sebagai wilayahnya Artinya buku putih itu tidak bergigi Sementara kita sepanjang tahun ini mengawal ketat perairan Ambalat Karena itu wilayah kita Pelajarannya adalah Apapun itu, kekuatan egois dan diplomasi sebuah negara Harus diikuti dengan kekuatan militer yang setara Sivis pacem parabelum Adalah semboyan kewibawaan militer Jika ingin damai, bersiaplah untuk perang Diplomasi militer adalah menjalankan semboyan ini Jika militer kita kuat dan disegani Maka kekuatan diplomasi kita juga disegani Dan ketika Anda duduk di meja perundingan Suara Anda akan didengar Dan Anda tidak akan dipandang sebelah mata Karena di belakang Anda Ada kekuatan armada militer yang sangat mumpuni Jadi sangat dimungkinkan tidak terjadi perang Karena masing-masing merasa segan Contoh jelasnya konflik India dan China baru-baru ini Karena saling segan Yang terjadi kemudian tawuran antar personil Yang menewaskan lebih dari 70 serdadu kedua negara Bukan karena letusan senjata Kehadiran sejumlah KRI dan jet tempur di Ambalat Adalah diplomasi militer untuk menunjukkan kekuatan militer Indonesia Sekaligus untuk menegaskan maruah dan kedaulatan teritori NKRI Ada dua hal yang menjadi faktor nihilnya kehadiran kapal perang Malaysia di sana Kurangnya armada kapal perang mereka Atau merasa kalah mental Berujudnya li dengan kapal perang kita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!